Pertemuan dengan calon istri Kang Ilan Pernah pangi dengan orang Belanda, Bahula? Pangi Pangi? Perang, Abah? Cik Indung Cik Indung, Bahula Cik Indung, tahun 1984 Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia Udah lahir, Abah ya Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di vlog saya Kang Ilan Dan pagi hari ini saya masih berada di depan rumahnya orang tua ya Kemarin memang kecapean agak pegel-pegel badan Dan sekarang sepertinya sudah mulai fit lagi Ini masih menikmati suasana pagi Sambil lihat buah-buahan ya Ini ada buah jambu Masya Allah Apa kita nyobain dulu ya? Matang gak kira-kira ini? Belum matang guys Dan sebenarnya saya udah ketemu dengan seorang perempuan Yang Alhamdulillah sepertinya saya juga cocok Merasa nyaman, sudah istiqoroh juga Dan Insya Allah akan lanjut ya Mohon doanya kepada teman-teman Mudah-mudahan saya segera menikah ya Nanti Insya Allah kita akan bikin videonya Dan kita akan masuk dulu karena ada kakek saya datang ke sini Kalau saya nyebutnya sih Abah ya Tapi kakek Bukan sana dulu Ayo kita masuk aja Ini masih berada di rumah orang tua Karena saya masih belum mengisi rumah yang baru ya Yang kemarin kita videoin Kadang kita tidurnya disini Tengah rumah Bareng-bareng dengan bapak Dengan mama Nah disini ada Abah nih Assalamualaikum Abah Abah sehat Meskipun udah ketemu tadi Sebenernya udah ketemu tadi ya Udah ngobrol-ngobrol dengan Abah Ini namanya Abah Abah Sahana Mina Haji Ibrahim Haji Ibrahim Namanya Haji Ibrahim Alhamdulillah Beliau ini usianya udah di atas 80 tahun Gak tau mungkin 100 tahun Gak tau berapa ini Tapi pendengarannya ini Gak jelas Kalau matanya awas Bah ya Kalau pendengaran Kurang jelas ya Kurang dengar Kurang dengar Kurang dengar Abah ini Kurang dengar Mak Jadi Saya ini Bilang ke Abah ya Mau nikah Arekawin Arekawin ya Arekawin Arekawin Mohon Minta doakan ke Abah Doakan ke Abahnya Insya Allah Kemudian doakan ke Abah Arekawin Ke orang mana Awas nama terus ayah Terus panggih Terus panggih Awas nama Terus panggih Terus panggih Cocok 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 di dalam badan Terus panggih Terus panggih Terus panggih Terus panggih Terus panggih Alhamdulillah cocok Ayo nama Minta doakan Nanti Abah Doakan ke Abah Insya Allah Terus panggih Terus panggih Terus panggih Terus panggih Tidak Ngomong Terus panggih Terus panggih Terus panggih Terus panggih Lalu itu ke lepon lukuh di kajah palisungan lah oh gitu lah mau cek abah hitungannya bagus kumah lanjut gitu emang lukuh di oh ibal hubung di gedang kuno misalnya mancur-mancur sangar wari ini benar-benar bahasa ini guys bahasa orang tua ya wassalamah coba apa geser ke dia dia calik nak ada ngobrol mohon maaf ya teman-teman yang nggak bisa ngerti bahasa sudah nanti nih sama editor mungkin di edit Masya Allah jadi Alhamdulillah Abah ini masih sehat ya masih apa namanya jalannya juga masih kuat cuman pendengarannya kalau kita ngobrol itu harus beliau itu harus melihat ucapan kita banyak kuduka tinggali unyem naknya mungun wabrol jadi Abah pertama ketemu ini dengan saya nggak kenal Abah pertama panggih jeng Abi terkenalnya mungun terkenal panggelingnya panggeling beda tuh bah jeng bahula panggeling berubah lama orang gitu-gitu cek abah itu berubah lama orang panggeling panggeling ya beda gitu beda beda lebih kuruh atau lebih lintuh wari Abi lebih beda-beda beda-beda berhidup Oh enggak apa maik wadil besar kiam selesai kubah Masya Allah jadi kata Abah ini dulu masa ini kering apa namanya kurus kemudian hidung hidung itu hitam ya sekarang pas ketemu makanya pas kita sama saya Abah kenal tuh apa itu nggak kenal ya nggak mengenali katanya udah udah berbeda sekarang mah misalnya aku aku perwaktunya kapah tuh ngiji ngelirin itu secara zaman itu mengajikan ke luar nanti pasangan itu pengelaran saya ke bapak-bapak tidak lucat tidak lucat ini tidak lucat ini ke luar nanti ke luar nanti pertama itu mengenai haji pada pertama mengajikan itu mengenai ke luar nanti ke luar nanti anak abahnya orang tua dirimu berangkat memí養 당іл apa atau 장g dan makan puasa puasa mulut Masya Allah, rajin ya, meskipun Udah usianya tua, tapi Puasanya rajin, Masya Allah Alhamdulillah Yang penting Abah sehatnya Untuk teman-teman yang ngerti Bahasa Sunda, pastinya udah paham Tapi kasihan yang Penonton dari Malaysia dan negara lain Gak paham, gimana Abah? Paham aku, Abah Bahkan itu Di bahasa Sunda Iya kan Jampai itu Kena hajian Jampai hajian? Jadi itu, belajar Belajarnya, tadi itu Di Mekah, belajar Belajarnya, itu Mekah Oh, tadi itu pukul Ngerti dia berpikir Tidak ada di Kasumar Jadi kata Abah Sebelum saya berangkat ke Arab itu Diajarin doa-doa untuk haji Maksudnya gitu Karena saya kan kerjanya ke Arab Jadi, kalau misalnya gak haji itu rugi Makanya Abah ini emang Katanya kalau Barak-Arab harus haji dulu Beda diurang Beda mustajab itu Mustajab Abah Bahu'illah kerhaji tahun sebaraha Ternyahu, karena tahun apa? Ternyahu, karena tahunannya Masih sudah lupa tahun berapa dulu Caranya tahunan ya Caranya tahunan ya Masya Allah Usianya emang udah Ini ya, udah Tua Tahun sakit Jadi, saya minta ke Abah ini Mohon doanya Karena sebentar lagi Insya Allah Beliau ngasih nasihat Tahun 30 Tahun 34 Tahun 34 Tahun 34 Eh, sebenarnya Lahiran tahun 34 Lahiran tahun 34 1934 Kira-kira berapa tahun? Silahkan di Cik Indung Tahun 34 Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia Sudah lahir Abah ya Masya Allah Saya terus bah ya Ini orang tuanya Mamah ya Saya nyebutnya itu kakek Atau disini menyebutnya Abah Gitu Jadi, bapaknya Mamah Masya Allah Tahun 30 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 Itu sama sih. Abartan kesini, ngasih nasihat tentang kelahiran tahun 1934 sebelum kemerdekaan. Akhirnya datang ke tahun sebenarnya. 2020 tilu? 2020 tilu? 2027. Tilu? Tilpuluh tujuh. 2020 tilu? 2020 tilu? Kayak di uji kan di uji? Di uji umurnah. Di uji umurnah itu apa? Datang ke tahun uji umurnah itu apa? Kayak penonton. Semar penonton nanti silahkan dihitung ya. Tahun 1934 berarti berapa tahun? Hirup lah ya. Hirup lah sebaru tahun. Maksudnya hidupnya ini udah berapa puluh tahun. Ya teman-teman mudah-mudahan dengan tangan video ini bermanfaat. Itulah obrolan saya dengan abah atau kakek ya dari mama. Dan insya Allah kita akan bikin video nanti tentang pertemuan dengan calon istri Kang Ilan. Pokoknya ikuti terus ya. Karena udah banyak yang komen ini. Coba dong Kang Ilan bikinin videonya. Dan untuk calon Kang Ilan insya Allah masih dari daerah Banten ya. Dari Serang insya Allah. Mohon doanya dari teman-teman. Mudah-mudahan lancar. Gak halang apapun. Dan ini mudah-mudahan jodoh yang terakhir. Sehidup sesurga insya Allah. Saya doakan para penonton sehat selalu banyak rezekinya. Dibudahkan dari segala urusannya. Dibudahkan langkahnya oleh Allah SWT. Untuk segera bisa melaksanakan haji dan umur. Amin. Kita pamit dulu. Mau ngobrol-ngobrol lanjut di belakang kamera sama abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.